Donasi dakwah YouFeed. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bukan karena kita berusaha secara maksimal sehingga anak tersebut lahir. Bukan karena kita berasal dari keluarga yang subur. Bukan karena kita sudah memakan kecambah yang banyak katanya supaya kandungannya subur. Atau bukan karena kita sebagaimana disebutkan sebagian orang memakan kurma muda sehingga kandungannya subur. Itu semuanya usaha lahiriyah yang boleh dikerjakan. Tapi yang menentukan seorang mendapat atau tidak anak itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah merupakan hak prerogatif Allah untuk memberikan atau tidak memberikan. Maka manakala Allah subhanahu wa ta'ala memperkenankan kita untuk memiliki anak itu semata-mata adalah karunia dan hediah dari Allah jallahu wa ta'ala. Sebagaimana yang di firmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran surat Ashura ayat 49 sampai 50. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Lillahi mulkus samawati wal arda. Sesungguhnya milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Segala apa yang ada di langit dan di bumi semuanya adalah milik Allah. Bahkan yang kita miliki pun rumah yang kita tinggali, kendaraan yang kita naiki, suami yang panjenengan miliki, keluarga yang anda miliki. Semuanya itu adalah milik Allah sejatinya. Milik Allah lah segala apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan apapun yang dia kehendaki. Kemudian baru Allah subhanahu wa ta'ala berbicara tentang anak. Kata Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi ada sebagian orang yang anaknya perempuan semuanya. Anak pertama di nanti-nanti dikiranya laki-laki. Ternyata apa? Perempuan. Oh nanti-an kok anak teloro? Ya wis bu, gawe maning yuk. Ya gawe maning. Sudah di USG, sudah ini kelihatannya kata dokter. Ini kalau misalnya tengkuknya si ibu ini hitam. Ini biasanya pertanda bahwasannya anaknya apa? Laki-laki. Ternyata ceprot keluar. Wah don't maning. Lah bu. Kayaknya ini urung anasing lanang. Gawe maning yuk. Ayu gawe maning. Ternyata keluar yang ketiga, laki sama perempuan. Sampai akhirnya lawis lah, wis bu lah. Terserah lanang apa wadun. Wising penting gawe. Mungkin sampai tujuh anak semuanya apa? Perempuan. Ada ga bu yang seperti itu bu? Ada. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengaruniakan perempuan, anak perempuan kepada siapa yang dikehendaki. Kebalikannya kata Allah. Kebalikannya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengaruniakan anak laki-laki kepada siapa yang dikehendakinya. Makanya kita dapatkan ada diantara orang tua yang tidak punya anak kecuali laki-laki. Saya punya anak pertama, alhamdulillah laki-laki. Yang kedua, laki-laki-laki. Yang ketiga, wah kayaknya ini kiwadun. Ternyata laki-laki-laki. Masya Allah. Sampai-sampai saya pikir, wah kayaknya harap lima gitu. Jadi pandawa lima gitu anak perempuan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala sekehendak dia. Tidak ada yang bisa untuk campur tangan. Mengotak-atik keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi protes kepada Allah. Dan tidak beretika. Tidak beretika. Seandainya ada orang, ya Allah. Kenapa kok anakku lanangkabeh? Tenggak kuadunkabeh. Apa sih angeleh dibagi-bagi? Karena telu kayaknya telu. Itu adalah hak prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah karunia dari Allah jalla wa anab. Itu adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anak sekehendak Allah. Ada yang seperti itu. Ada yang semuanya laki-laki. Ada yang semuanya perempuan. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala. Aku yuzawijuhum dhukranan wa inasa. Ada pula di antara orang tua yang dikarunia oleh Allah. Anak, laki-laki, dan perempuan. Dan pula di antara orang tua yang dikarunia oleh Allah. Dan pula di antara orang tua yang dikarunia oleh Allah. Terima kasih. Anak, laki-laki, dan pula di antara orang tua yang dikarunia oleh Allah.